Kami berada di SDN Negeri Cipayung, hari ini ada kegiatan bidang pengabian masyarakat Kwartir Nasional Gerakan Pramukat. Di sini ada Kakak siapa namanya? Kakak Sitarjo, ini ada Kak Presi Ilya. Boleh dong Kak menceritakan bagaimana kegiatan ini dan apa yang kakak-kakak ada? Oke, boleh kakak Dito? Namanya Pak Presi Ilya, kelas 3 SMA UBB, di SDN Negeri Cipayung, Bokok, Bokok. Terima kasih banyak. Saya Bambang Salsongko atau Koko dari Andalian Nasional Komisi Pengabdian Masyarakat Kwartir Nasional Gerakan Pramukat. Kakak saat ini kita pada tahapan yang kedua untuk BIMTEK atau Pembekan dan Pelatihan Open Street Map 101. Ini adalah inisiatif yang memang ini kolaborasi antara OMH Indonesia yang ada MOU dengan APR dan bersama dengan Kwartir Nasional yang bersama di Kwartir Cabang Kabupaten Bogor. Yang diharapkan adalah ini konsepnya adalah inklusif. Jadi di samping saya ini Kak Ajit, beliau adalah pembina untuk kebutuhan khusus. Beliau juga penyandang deksa yang sejak lahir ya Kak ya. Tapi luar biasa bahwa ini konsep yang pertama kali pelatihan saya inklusif. Harapannya adalah ini adalah kompetensi, peningkatan kompetensi pramuka yang sangat bermanfaat. Karena kegiatan pramuka yang ada di lapangan ya Kak, ada di ruang terbuka. Dan ini lebih pada bagaimana kita bisa memulai data gitu, sebaran gugus depan ya, yang pertama di sekolah dasar atau di sekolah menengah pertama atau madrasah gitu, yang ada pramuka yang ada di samping juga tempat-tempat perekonomian yang penting atau fasilitas yang vital. Ini sebagai satu data yang akan dimiliki oleh geram pramuka. Dan ini sekali lagi pelatihan yang pertama kali di Asia Pasifik untuk pramuka. Ini di Indonesia yang menjadi pilot project. Dan ini ditunggu oleh NSO yang bergabung di Asia Pasifik. Harapan yang terakhir adalah, karena inklusif, kita tidak akan membedakan dan wajib melibatkan disabilitas. Atau teman-teman KAK yang di-de-gobel. Harapannya ada kesaraan, ada kemudian oleh memperoleh peningkatan kapasitas ini tidak berbatas. Intinya bahwa pramuka ini mengabit tanpa batas. Bahwa kita harus bisa bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi masyarakat. Dengan melalui, kita memiliki data melalui dengan cara keilmuan atau ketampilan Open Strike Map yang 101 ini. Ini saya rasa hadapan ke depan dan Kabupaten Bogor. Alkuat Kampang Kabupaten Bogor ini dipilih. Karena juga memiliki ancaman yang cukup tinggi. Termasuk di daerah ini adalah daerah yang lerengan. Lalu bukaan dan ada potensi satu cuaca ekstrim terutama puting beliung dan longsor. Sehingga ini penting untuk didata. Dan ini menjadi data bersama. Bisa diakses oleh Kuartin Nasional sendiri, oleh Kuartin Daerah, dan Kuartin Cabang. Berarti kan nanti kita sudah memiliki dasar positif untuk data tadi. Itu saya rasa, Kak.